Hai semuanya, kenalin, gue Rizal. Jadi, gue ada cerita soal masalah romans di hidup gue nih. Ya, dengerin aja dulu ya. Jadi, dari kecil gue tuh gak pernah pacaran. Suka sama orang lah ya pernah. Tapi ya, gak sampe pacaran. Bisa dibilang cinta dalam diam lah. Cukup mengagumi tanpa memiliki. Jiah, kalo ditanya alesannya, yang pertama, gue emang gak mikirin pacar-pacaran. Terus, gue juga agak pesimis sama fisik gue, yang bulat sempurna. Ditambah, keluarga gue juga emang gak endorse gue buat pacaran. Secara, keluarga gue nih islami banget. Jadi, hubungan antar cewek dan cowok dibatasi banget gitu. Sampai akhirnya, gue udah kerja nih. Dan umur juga udah cukup. Nyokap gue mulai nanya, Zal, kamu ada cewek yang lagi diincer gak? Agak kaget gue sebenernya denger kalimat itu. Apalagi dari mulut ibu gue. Tapi ya, wajar juga sih sebenernya. Soalnya, emang udah waktu yang nyari gue. Ya, gue jawab aja seadanya. So, nyokap gue kong kali kong nih sama kakak gue dan suaminya. Dia ternyata mau ngenalin gue tuh. Kekerabatnya ipar gue, yang kebetulan lagi single juga. Tapi bukan single past tense ya. Gak lama, kakak gue yang udah kenal sama si cewek, langsung ngomong tuh ke dia. Si cewek ini bilang ke kakak gue, kalau dia mau-mau aja dideketin gitu. So, alhasil ya kakak gue langsung ngabarin gue, nyuruh gue gerak duluan. Jujur, gue tuh kayak orang ngatik mutu di situ. Tambah, gue nih orangnya cuek diem. Biasanya gue gak akan ngobrol kalau gak diajak ngobrol duluan. Bahkan sama keluarga pun, sikap gue tetap gitu juga. So, dengan agak canggung, gue coba chat dia. Sama lekom, ini Rizal yang dikenalin sama Mbak Ani. Dibalas dong sama dia. Dan dari situ, perlahan kita mulai deket lah. Sampai akhirnya, kita makan bareng, hondangan bareng, jalan ngedate bareng, dan akhirnya, makin deket lagi. Nah, setelah kurang lebih setahun PDKT, gue beraniin tuh ngomong ke dia. Kalau gue, pengen hubungan serius dengan gol nikah. Alhamdulillahnya, dia nerima nih. Gue sih bilangnya gak dalam waktu dekat. Tapi ya, gue bilang, Insya Allah, tahun depan lah gue wujudin janji gue. Garderdor! Tiba lah waktu bulan September, dimana ini momen yang tepat buat nyampein niat baik gue ke keluarganya. Gue udah ngerasa siap nih buat kejenjang yang lebih tinggi. Jadi, gue ngajak ngobrol dia sama ortunya dia. Gue bilang, kalau gue pengen serius lah. Terus, gue juga bilang, kalau tahun depan, di bulan Februari, gue mau nikahin dia. For your information, sebenarnya, hubungan ini emang udah dapet restu dari keluarga mereka. dia bilang belum siap nih. Waduh, katanya masih ada wishlist yang mau dilakuin buat keluarganya. Hmm, terus, dia sendiri juga bilang, kalau mentalnya belum siap, gue dah coba nyakinin dia dengan berbagai macam cara. tapi, dianya kekeh mau diundur. Wesh, yaudah dah, mau gak mau, gue iain aja. Dan, kita undur dah jadi akhir tahun depan. Hal ini kejadian lagi, bahkan sampai tiga kali. Undur terus. Tuh, set dah ini manusia, apa serang gue undur-undur? Gue juga bingung nih, mau nikah, kagak jadi jadu. Kayak karyawan kontrak, gue perpanjang mulu, tapi kagak diangkat jadi karyawan tetap. Cuak! Akhirnya, insting detektif konan gue muncul. Gue curiga lah, apakah ini emang dia cuma dorongan keluarga aja, mau ngerespon gue. Sampai suatu saat, dia ngajak gue nonton konser tuh. Gue sendiri sebenernya, kurang setuju dateng konser-konser kayak gitu. Tapi ya, oke lah, sesekali, gak masalah. Terus, seperti biasa nih, gue minta izin pergi ke nyokap gue, hamil satu. Pas nyokap gue tau, gue mau kemana, nyokap langsung ngelaran. Secara, kayak yang gue bilang tuh, keluarga gue nih, islami banget. Nyokap gue nanya-nanya lah, itu pacar kamu apa emang sering dateng ke acara kayak gitu? Ya, gue jujur bilang, kalau dia emang suka dateng ke acara-acara kayak gitu, gue ngilangin stres sih katanya. Dari situ diinterogasi lah gue. Nyokap gue pengen tau, itu cewek gue anaknya kayak gimana sih? Yaudah, gue ceritain aja full ke dia. Eits, kalian juga simak dulu ya, supaya nanti kalian tau, apa alasan hubungan gue ini gak bayi-bayi aja. Jadi, pacar gue nih, anaknya setiap kita jalan, entah kenapa, selalu dapet. Yap, dapet. Maksudnya hate ya guys. Jadi, kalau masuk waktu sholat tuh, gue doang yang sholat. Padahal, selama 3 tahun ini, kita jalan random tanggalnya. Gak di tanggal-tanggal tertentu aja. Dan selama jalan itu, cuma ada satu momen di mana dia ikutan sholat bareng gue. Tapi ya, gue selama ini gak mikir macem-macem. Soalnya, gue kan cowok. Ya, gue gak paham siklus hate seorang cewek kayak gimana. Dan lagi ya, masa gue minta buktiin? Mantep juga. Terus, kedua nih, dia gak bisa puasa pening. Katanya sih, asem lambung. Jadi, kalau puasa, pasti sakit gak karuan. Hmm, sejujurnya ya, kalau yang ini, gue gak bisa pro. Soalnya, lambung bisa dilatih. Nyokap gue juga gitu. Makronis waktu muda. Dan setelah dilatih, dia bisa tuh, puasa penuh sampai sekarang. Dan ditambah lagi, pacar gue, ngeganti puasa itu dengan bayar vidiah. Bukan ganti puasa lagi. Sementara yang gue tau nih, vidiah itu cuma boleh kalau bener-bener gak mampu menjalankan puasa. Ditambah lagi, dia kalau diajak serius, selalu bilang, ntar, ntar, ntar dulu. Jadinya ya, keluarga gue juga curiga. Bahkan kakak gue yang lain pernah bilang, itu pacar kamu. Kayaknya nolak secara halus deh. Gue cuma bisa ngelebatin aja tuh. Kalau emang gak serius mah, mending to the point aja. Oke, balik lagi ke interogasi. Nyokap gue bilang, apa mending diselesaikan aja ya hubungan kita? Gue sebenarnya mau lanjut. Karena ya, jujur, setelah tiga tahun, gue udah seneng sama pacar gue. Yaudah deh, gue coba nego tipis dulu ke nyokap nih. Nah, aku lihat dulu ya, besok di acara konser, dia ngapain aja. Barulah habis itu, aku coba ambil keputusan. Dan nyokap gue setuju. Besoknya, gue ke konser bareng dia. Dan yap, seperti biasanya tuh, dia dapet. Dan, gak solat. Disini ya, pikiran gue udah gak enak. Tapi, gue sembunyiin aja dulu. Terus, setelah makan siang, dia maju tuh ke depan panggung. Dia berdiri, di bawah terik matahari, dari siang sampai malam, di baris paling depan, tanpa makan, tanpa minum lagi. Lah, begini kan lebih capek dari puasa. Masa begini kuat, tapi puasa gak kuat? Gue mikir lagi. Dan akhirnya, makin bambang. Dan, setelah malam hari, ada chaos kan di acara itu, gara-gara hujan. Gue liat ini, orang-orang bener-bener gak merahatiin kondisi sekitar, waktu ada chaos gini. Sementara, dia katanya suka dateng ke acara kayak gini. Berarti, dia ke depannya, bakal sering membahayakan diri sendiri dong. Setelah kita ke parkiran, gue udah ambil keputusan tuh. Gue selesaikan aja hubungan gue sama dia. Tapi, ya, gue tahan dulu lah. Karena, gue tau, dia hari ini lagi seneng-seneng. Kalau gue bilang putus saat itu juga, walaupun dia expect gue bakal bilang gitu, yakin sih gue, moodnya bakal anjlok. Toh, gue juga mau laporan dulu, ke yang mulia paduka kanjeng mami, ratu ibunda mamake tercinta. Jadi ya, gue pulang aja. Setelah beberapa saat dari konser itu, gue punya niatan tuh, buat ngechat dia, buat ngajak ngomong, ternyata, malah dia yang ngechat duluan ke gue. Ya, chat template lah. Biasa, basa-basi. Gue coba ajak ketemuan pacar gue, biar ngobrolnya enak. Tapi, pacar gue tuh, maunya ditelepon aja ngobrolnya. Katanya sih, supaya cepat selesai, akhirnya, ya, gue bilang, kalau hubungan kita udah gak bisa lanjut. Dan, gue kasih tau alesan-alesannya ke dia. Ya, secara panjang dan lebar. Singkat cerita, despite it all, dia nerima keputusan dari gue. Dia minta maaf ke gue, dan ngirim chat minta maaf juga ke nyokap gue. Dia bilang, maaf, kalau belum bisa jadi wanita yang pantas, buat gue dan keluarga. Dia bilang sih, dia sebenarnya beneran serius, mau sama gue. Cuma ya, emang belum siap nikah aja. Makanya belum mau serius. Begitu gue baca chat ini, rasanya, gue ngerasa bersalah banget. Ya, karena mutusin hubungan sama dia gitu aja. Kalau boleh jujur, sebenarnya, gue masih mau sama dia. Cuma ya, mau gimana lagi? Kalau secara fundamental kita gak bisa bareng, ya bahaya juga kalau kita paksa lanjut. Nanti udah nikah, malah cerai. Kan gak enak juga. Pesan gue nih ya, buat kalian, terutama yang sedang menjalin hubungan, cari tau dulu tentang pasangan kalian lebih dalam. Cari tau, apakah kalian bener-bener cocok, apa enggak. Apakah kecocokan itu dari saling suka, atau kecocokan dari prinsip hidup, ya yang penting cari tau dulu lah, kalian tuh cocok apa enggak. Dan juga, sebelum ngambil keputusan kayak gue, ada baiknya, kalian ngobrol dulu. Nyari jalan tengahnya bareng pasangan kalian. Jujur, gue nih sampe sekarang, nyesel karena gak ngelakuin hal ini. Malah langsung putusin aja gitu. Siapa tau, kalau gue omongin dulu, kan kita bisa saling memperbaiki gitu. Oke lah, sampe sini aja ya geng ceritanya. Dan kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa, klik like, dan subrek. Terima kasih. Terima kasih.